Kelebihannya itu produk ETF ini kita kayak apa ya, kayak punya, kayak beli saham dalam jumlah yang banyak sekali. Misalnya produk ini adalah, kita beli yang namanya ETF LK45, itu kan ada di saham, 45 saham yang terliquid. Ini perusahaan saham, di ETF itu sudah ada kok 45 saham. Kalau kita beli, kita kan receh investor retail, mana kebeli itu 45 saham. Tapi kalau kita beli ETF ini, itu sudah satu paket lah, 45 saham kita punya. Nampak punya saham ini kan kadang ada yang naik, ada yang turun. Oleh sebab itu, dalam sekeranjang investasi ini, itu bisa balancing gitu loh kok. Yang turun, nggak turun banget, yang naik juga nggak naik banget. Ini kalau soal kestabilan, ini lebih stabil ketimbang kita beli satu saham aja. Ya, demikian juga kalau kita punya misalnya ETF yang isinya IDX 30, 30 saham. 30 saham kok kita udah punya gitu loh. Dan ETF ini kan nilai initial investmentnya nggak-nggak gede. Satu jutaan, teman-teman udah bisa punya. Bayangin, kita mereu sejuta, kita udah punya 30 saham. Ini benar-benar merupakan sebuah produk yang bridging, produk perantara gitu loh kok. Buat teman-teman yang pemula. Selain itu aku bilang tadi, biaya ETF itu lebih rendah kok daripada reksadana yang biasa kita kenal. Management fee-nya itu lebih rendah. Biaya di pasar sekunder itu kan kita jual belinya pakai sekuritas. Itu juga lebih rendah. Fee-nya itu lebih rendah daripada kalau kita jual beli, reksadana yang biasa. Tapi nih, tetap aja ya kok ada kekurangan. Kita nggak mungkin punya produk semuanya oke gitu loh. Benar-benar. Kurangnya adalah ini ada pajaknya kok. ETF ini ada pajak. 0,1 persen. Pajak jual beli, kita jualnya rugi atau kita jualnya untung, nggak mau tahu tuh, pokoknya ada pajaknya aja. Ada pajaknya. Sementar reksadana langsung kepotong. Langsung kepotong, final tuh. Kita udah bisa mengelak, nggak bisa ngeles. Nah, kalau reksadana itu kan nggak ada pajak kok. Karena reksadana bukan objek pajak. Reksadana itu di SPT kita hanya lapor sebagai pencatatan di aset kita, di harta kita. Pajaknya itu nggak ada reksadana. Karena reksadana bukan objek pajak. Kalau ETF ini masih ada nih, kita harus membayar pajak 0,1 persen. Gitu kok. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangan selain tadi yang risiko likuiditas ya. Ada pajaknya ini, 0,1 persen. Gitu kok kira-kira. Oke. Iya ya, kita aja nih kalau transfer bank ada api ini aja kayak, Aduh, males. Kita harus cari yang lain. Ibu aja pajak kompasan aja ya. Cari yang gratisan ya. Iya, cari yang gratisan. Ini kok ada persoal keamanannya mungkin, ini aman nggak sih, Mbak Joss? Oh, aman kok. Tapi ini bukan aman dalam arti dijamin pemerintah ya, kayak obligasi. Enggak. ETF ini kan produk pasar modal. Isinya ya obligasi, saham. Nah, teman-teman kan sudah paham kalau saham itu bergerak naik dan turun. Demikian juga obligasi. Obligasi itu walaupun nggak gede, itu ada naik dan turunnya loh. Nah, itu tetap ada risiko namanya penurunan harga. Karena underlying-nya juga akan naik dan turun. Tapi dibanding dengan kalau misalnya kita newbie banget ya kok, terus kita pengen investasi saham tapi masih bingung, ini bagus nih. Karena kita udah punya satu keranjang macam-macam isinya. Kayak kita beli rujak lah kok. Di rujak kita kan ada, kalau misalnya kita cuma beli mangga satu, risikonya apa? Makanya asem. Iya. Kalau mangga udah dirujak, itu kan satu piring dicampur sama bengkawang, campur sama nanas, campur sama segala macam lah. Ada yang asem, ada yang manis. Jadi semua sudah ke plan balance, betul. Ibaratnya gitu deh, kalau kita beli, ketimbang kita beli mangga satu-satu, kita beli mangga satu, nanas satu, ada risikonya busuk lah, asem lah. Nah, kita beli aja rujak. Itu udah ada semuanya lengkap di situ. Kita tinggal tambahin kok. Misalnya pengen rujak yang pedas, kita beli ETF yang isinya banyakan saham. Kalau rujak yang enggak pedas nih, yaudah kita beli ETF yang isinya obligasi. Kayak gitu. Oke, berarti termasuk aman gitu ya. Tapi tetap ada risikonya gitu ya, sobat video. Penurunan harga. Nah, berarti, berarti, bisa dibilang nggak mbak Jais, kalau ETF ini bisa digunain juga dalam jangka panjang gitu? Oh iya, bisa. Bisa banget. Karena ETF ini produknya itu kan sudah, underline-nya udah ada sejak dahulu. Kayak itu, saham-saham kayak yang bagus LK45, indeks 30. Dan juga harganya itu stabil kok. Nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Bisa lah ini buat investor jangka panjang, buat instrumen kita. Juga buat investor pemula. Aku bilang tadi, kalau teman-teman masih ragu-ragu mau beli saham, tapi pengen icip-icip kayak apa sih punya saham ya, teman-teman bisa beli ETF ini. Karena sebelum aku bilang tadi, satu keranjang itu udah banyak isinya. Jadi dia kan tinggal ngikutin. Teman-teman tinggal pantau, nggak usah pantau saham satu-satu. Tapi pantauannya itu, indeks. Misalnya teman-teman beli ETF yang isinya indeks LK45. Indeks LK45 turun apa naik? Pasti ETF-nya itu ngikutin kok. mirroring namanya istilah teknik mirroring. Pasti kalau ETF45 naik ya, eh kalau indeksnya naik, ETF-nya naik. Indeksnya turun, ETF-nya juga turun. Itu mirroring. Justru ETF ini dijaga untuk tidak terlalu melenceng dari indeks acuannya. Pasti sejajar gitu loh. Nggak bakalan nih. Malah-malah salah loh. Misalnya indeksnya itu naik, tapi ETF-nya turun. Berarti ada yang salah tuh. meraciknya atau sebaliknya. Jadi ini memang, ETF ini dibentuk untuk meniru indeks. Sejalan tuh indeksnya. Sementara di indeks itu ada bermacam-macam saham, bermacam-macam obligasi misalnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya di indeks LK45, salah satunya kan saham, misalnya katakanlah BCA nih. Ih, saham BCA lagi turun loh. Turun nggak ya gue? Pasti penurunan indeks LK45 itu nggak sepajam, sedalam penurunan di BCA. Karena ada teman-teman lain yang misalnya, saham lain yang dikonstituen LK itu naik. Ini kan bisa ter-cover gitu kok. Ketutup. Jadi ada, seperti Iko bilang tadi, ada balancing-nya. Bisa lah ini untuk produk jangka panjang sih. Bisa lah. Wah, bisa nih ya. Sebut media dicoba mungkin untuk pemula. Bilih aja dikit-dikit dulu, ngerasain gitu loh. Dirasain. Kalau dari Mbak Joyce, ada nggak strategi yang mungkin bisa kita gunain gitu ya? Biar kita tuh, ya anak muda ngomongnya, dia dapat cuan yang banyak gitu di reksadana ini. Apalagi kan ini kita masih belum mencoba gitu, masih coba-coba gitu. Ada nggak strategi khususnya? Gini, ETF itu kan ada dua cara pengelolaan. Aktif sama pasif. Aktif itu maksudnya, MI yang bikin ETF tuh rajin jual-beli. tradingnya tuh aktif, aktif trading. Nah, kalau ETF yang kayak gini itu cocok untuk jangka pendek kok. Nah, sementara kalau yang pasif, itu MI-nya itu kayak tadi tuh, index fund itu. Jadi, MI itu hanya beli, kan dia mirroring index LK45. Dalam LK45 itu ada 45 saham. Bobotnya kan beda-beda. Saham BCA, bobot di LK45 itu berapa persen? Saham apalagi Telkom misalnya, itu berapa persen? Itu ditiru sama si ini, sama si MI. Udah sekali beli aja tuh kok. Kapan rubahnya? Rubahnya kalau ada pengumuman dari bursa. Bursa itu kan mengubah index dua kali. Ketika perubahan index besar itu setahun dua kali. Ketika diubah, misalnya, oh hari ini saham si ini keluar, kita ganti saham ini. Bursa ngomong gitu kan. Nah, manajin investasi juga harus mengubah kok itunya. Struktur LK45-nya, struktur ETF-nya. Jadi, dia jarang bertransaksi. Nah, ETF dengan pengelolaan pasif seperti ini. Cocok tuh buat jangka panjang. Misalnya, enggak aku bilang tadi nih, misalnya teman-teman nih ada cuan dari saham, dan belum kepake. Belum beli boba nih kok. Iya. Masih, oh di eman-eman, sayang. Bisa parkir dulu di ETF. ETF gitu. Kan ETF ini, ya harganya tidak terlalu berfluktuasi. Gitu kok. Oke. Berarti, tapi ada enggak sih Mbak Jus, kayak perbedaan cara jual beli reksadana jenis ini, sama lainnya gitu. Mungkin, Mbak Jus bisa ngasih gambaran dikit gitu. Gimana proses jual beli si ETF ini. Oh ada, ada kok. Itu beda. Kalau kita mau beli reksadana biasa, kita kan, itu kan diterbitkan sama manajer investasi. Kita belinya, bisa langsung ke MI. Bisa juga lewat APERT, namanya agen penjual reksadana. Itu bisa bank. Gampang kan sekarang ke bank, kita tinggal itu. Apalagi pakai aplikasi, enggak usah kemana-mana lah. Ya butuh-butuh wifi gratis aja tuh. Bisa. Platform online juga sekarang sudah banyak. Nah itu kalau kita mau beli reksadana yang biasa. ETF ini, walaupun dibikin oleh si MI kok, enggak bisa kok kita beli ke MI-nya gitu. Oke. ETF ini dibelinya dengan dua cara. Di pasar primer, di pasar perdana-nya ini, kita belinya melalui dealer partisipan. Siapa aja sih yang menjual ketika launching. ETF ini launching. Itu pasti ada di kok. ETF ini launching, penjualnya ini, ini, ini. Nah ketika di pasar sekunder, kan dia udah launching nih. besokannya kita mau beli, ya kita baru, katakanlah kita dapat, baru punya duit, bulan berikutnya. Berarti kan udah beli di pasar sekunder. Nah kita belinya bukan di MI lagi, tapi di broker atau sekuritas, di bursa efek. Kayak di saham. Makanya ini yang membedakan fee-nya juga kok. tadi kita udah singgung bahwa fee-nya ini lebih rendah. Karena kita belinya di dealer, apa di broker, di sekuritas, print press sekuritas yang jadi anggota bursa. Oke. Ya ternyata ada dua cara gitu ya, Sobat Medio. Nah terakhir, ada nggak nih Bajos, yang pengen Bajos sampaikan ke teman-teman, mungkin ada tambahan untuk reksadana ETF ini. Silahkan Bajos. ETF ini cocok nih menurut aku, buat teman-teman investor pemula. Sekarang kan banyak banget ya kok anak muda, yang pengen investasi, tapi masih bingung. Mau beli apa? Masih takut gitu loh. Oh kalau beli saham, ntar sahamnya turun lah apalah. Nah untuk apa, kita mulai berinvestasi, tapi kita memilih instrumen yang lebih stabil, lebih bikin hati tenang lah. Salah itu ETF ini, cocok nih buat pemula nih. Karena aku bilang tadi, dia kan sudah membelikan kita sekeranjang, sejumlah besar saham lah, kalau dia mengacu underline-nya saham. Sahamnya itu udah banyak banget. Tapi teman-teman udah aman lah. Bisa kan satu indeks itu, bisa 30 saham, 20 saham, dibanding sama kita beli satu-satu, kita di Porto itu 20 saham juga mumet, mumet-mumet lagi. Duitnya juga nggak ada. Jadi udah sekaligus. Udah sekaligus dalam satu produk. Ini merupakan satu jalan untuk diversifikasi. Daripada kita mikirin nih, oh aku punya uang sekian, beli saham ini segini, saham ini segini lot, jaminnya sekian lot, sekian lot, pusing menghitungnya loh. Udah kita beli ETF aja, udah beli 30 saham lah katakan, kalau kita beli ETF yang andal ini, IDX 30 atau 20, atau 45, LK 45. Gitu kok. Jadi, cocok banget nih buat teman-teman, pemula untuk memulai belajar, memulai investasi. Kalau saham belum berani, beli ETF ini dulu. Mungkin teman-teman kalau yang senang saham, beli ETF yang underlinknya saham. Bayangin nggak, teman-teman punya 45 saham dalam satu produk. Banyak banget kan. Iya, banyak banget sih. Dan kita nggak usah pusing, udah beli aja. Yaudah, kita udah punya apa ya, range of produknya tuh banyak banget. Gitu kok. Oke, nah itu tuh buat Medi, buat nanti ada banyak masukan ya dari Mbak Joyce terkait dengan ETF ini gitu. Mungkin memang terbilang, aduh apa sih gitu. Makanya ini dikasih beberapa tips juga dari Mbak Joyce. Oke, kalau gitu, sekian deh podcast kali ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Mbak Joyce, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol kesempatan kali ini. Udah nyempetin waktunya. Terus ngasih beberapa insight juga buat Sobat Medio. Terima kasih Mbak Joyce. Sama-sama Iko. Nah, Sobat Medio juga jangan lupa nih untuk follow at Medio by KG Media atau kirim juga nih saran ke email podcast at kgmedia.id. Terus juga dengerin podcast cuan di Spotify itu ada banyak banget tentang Mbak Joyce gitu ya. Udah banyak episode gitu. Mungkin kamu bisa ngulang-ngulangnya lagi kalau mungkin belum ngerti gitu ya. Terus juga dapat inspirasi menarik seputar pengelola keuangan juga, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Oke, sampai jumpa di next episode ya Sobat Medio. Bye-bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.